Oke, balik lagi bareng gue, guys. Hari ini gue mau ngebahas apa aja sih kalau misalnya gue ke gunung makanannya yang dibawa. Jadi, kira-kira kalau gue ke gunung, ini settingan makanan yang gue bawa. Ini subject to change ya. Maksudnya, ini nggak mengikat 100%, tapi kurang lebih biasanya kalau gue ke gunung makanannya ini yang gue bawa. Jadi, kalau misalnya lo lihat dari pojok ini, ini yang lo tau ya. Biasanya kan gue bawa cemilan. Nah, ini main cemilan gue. Jadi, ini yang agak banyak biasanya gue bawa. Noker ini, soalnya noker ini tinggi gulanya kayaknya. Dan dua ini tuh sebagai penyimbang rasa aja supaya nggak bosen gitu loh makan ini terus. Nah, ini biasanya juga tergantung berapa lama gue nanjak dan berapa hari juga, berapa malam juga. Nah, ini nanti menyesuaikan. Jadi, ini nggak mengikat 100% jumlahnya. Tapi, rata-rata biasanya cemilan gue ini. Terus kemudian, gue selalu bawa ini. Ini kenapa gue bawa? Karena kalau misalnya gue nyaring air gitu ya. Kayak kemarin contohnya waktu di, biasanya kalau kaneng badak atau misalnya di Ranukumbolo kan airnya kalau disaring tuh meskipun dulu bersih. Tapi, suka ada rasa gitu kan dan agak-agak nggak enak gitu rasanya. Nah, kalau gue nggak sempat masak atau gue nggak sempat masak apa airnya gitu. Nah, biasanya gue pakai ini biar supaya rasanya agak-agak lebih enak gitu. Nah, ini rasanya gue biasanya bawa yang sweet mango gini. Ini gue taruh di botol yang tempat air yang gue nyeroknya itu, gue pakai ini. Ini biar supaya nggak terlalu kayak rasanya. Terus, gue suka selalu bawa susu jahe. Ini subject to change juga jumlahnya. Nah, susu jahe ini biasanya gue minum pas gue mau summit. Atau pas gue baru datang summit, apa sorry, baru datang ke base camp segala macem. Biasanya gue suka bikin biar supaya badan gue lebih hangat. Ini juga subject to change, jadi jumlah nggak mengikat, biasanya gue menyesuaikan. Terus, gue suka bawa ini juga susu milo. Ini biasanya gue bawa untuk gue campur dengan, kayak disini kan ada bubur bayi ya. Jadi, mana nih? Nah, kayak gini-gini, ini ada bubur bayi. Ini biasanya supaya rasanya nggak yang aneh banget gue suka campur sama susu. Atau gue campur ke granola. Atau gue campur dengan mixty, jadi bebas lah ya gitu ya. Nah, biasanya granola ini, ini kan cara makannya juga buat gue ada dua gitu. Biasanya mentah, gini gue makan pake tangan pas lagi di base camp, gue sendokin. Atau gue bikin air hangat pake susu, terus gue taruh disini, dicampurin susu itu lebih enak juga. Ini biasanya gue bawa satu, nggak terubahnya karena pasangannya coba ini. Tergantung sih, kalau misalnya ini gue buat dua, ya gue bawa gini-gini ada dua. Kira-kira gitu. Nah, ini campuran-campuran sih biasanya. Nah, sama, tetarik juga. Soalnya kalau tetarik, buat gue kalau cuma tetarik doang rasanya agak keras di perut. Nah, biasanya gue campur sama susu coklat. Terus, kayak gini-ginian, ini juga subject to change. Biasanya ini pasangan, pasangannya dengan kayak model bubur bayi, ya kan. Ini timba instan. Biasanya kalau misalnya gue nanjak, gue nggak mau kardus-kardusnya sih. Jadi biasanya gue bongkar kardusnya, terus kemudian gue masukin gue plastik-plastikin gitu. Dan gue setting-setting. Ini gue ada beberapa bubur bayi juga. Jadi beda-beda rasanya. Dan beda-beda juga brandnya. Ini biasanya gue pilih yang 8 plus ke atas. Kalau untuk bubur bayinya. Terus, kemudian, biasanya juga gue suka bawa beginian, ya. Ini buat, itu aja sih, buat kayak semacam flavoring aja. Jadi, kalau misalnya gue bawa bubur bayi itu kan gue kadang-kadang bosan, ya. Jadi gue pilih ini, oatmeal. Nah, ini juga bisa gue campur sama coklat ini. Sucu coklat milo ini. Gue campur. Kalau ini kan biasanya gue campur pake model beginian, gitu. Ini cornet-cornet yang modelnya plastik, ya. Gue jarang bawa cornet yang besi. Soalnya sampahnya tuh, satu, bisa ngerobek ke tas. Kedua juga berat. Beginian bawa beginian. Ini sampahnya juga nggak terlalu berat. Terus, begitu, takserannya juga pas buat satu orang makan. Jadi gue bisa ngitung kalau misalnya gue bawa gini, gue bawa berapa untuk makan. Terus, kemudian, gue juga suka bawa kayak gini. Ini sama sih sama yang La Fonte itu. Ini biasanya gue bongkar, terus gitu gue masukin dalam plastik. Ini juga sama untuk flavoring aja. Jadi supaya gue nggak bosen kalau misalnya nanti gue digunung. Terus, cemilan yang lain, selain coklat beginian-beginiannya. Ini, gue juga suka bawa biskuit bayi. Kenapa? Karena lo tau, tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber vitamin, blablabla. Ya ini, kenapa bawa beginian supaya ya makanan sehat lah. Nah, kalau misalnya makannya mie instan, terus kan juga sakit ya nanti, tengkorokan radang, segala macem, terus lambung. Gue nggak bisa makan mie instan yang lo tau gitu loh. Kayak gitu deh. Gue kalau misalnya makan bubur, eh sorry, kalau makan mie instan, gue model mie instannya model kayak gini. Ini model mie instan buat bayi juga. Soalnya, lo kalau misalnya ngasih yang mie instan standar gitu, buat bayi kan juga nggak mungkin ya. Nah, bayi kalau misalnya dikasih mie instan yang modelnya kayak gini. Ini rasanya enak sih. Apalagi kalau misalnya lo kasih campur sama kayak tadi tuh. Kayak gini-ginian ya. Ya, si apa sih, cornet-cornetan. Gue suka yang, sebenarnya gue lebih suka yang rasa pedas ini sih ketimbang yang original. Tapi ya, karena biasanya gue suka mix. Entar original dan pedas. Jadi biar supaya agak-agak ada rasa. Terus gue juga suka bawa ini kadang-kadang. Yap, beberapa sih gue bawa ini. Ini model sup-supan gitu. Mungkin buat sebagian gue yang nggak suka ya, mungkin nggak suka. Karena dia bentuknya kayak model air kental aja sebenarnya. Tapi buat anget-anget kalau pas lagi hujan atau pas lagi malam anget gitu. Enak kayak ini minumin. Dan gue nggak terlalu banyak sih bawa minum. Biasanya dua maksimal. Tergantung juga sih jumlah hari yang gue naikin. Tapi kemarin ke Ranukumbolo gue buat dua. Terus kemudian ke... Apa, Rinjani gue juga buat dua. Itu kan yang paling lama gunung yang redak ya. Belum ke tempat lain sih. Kalau misalnya tempat lain, nanti mungkin bakal gue update lagi videonya. Terus gue juga bawa beginian. Ini oatmeal. Ini biasanya kalau misalnya gue naik, gue nggak pakai model plastik ininya ya. Jadi biasanya gue bongkar. Terus masukin dalam plastik yang ada ziplocknya gitu. Nah, nanti gue setting... Apa, berapa hari-berapa harinya gitu. Atau berapa kali-berapa kali makannya. Ini yang jadi main food. Makanan gue tuh selain bubur bayi ya ini. Si oatmeal-outmeal ini. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira gitu untuk settingan makanan gue guys. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan. Ya, ini nggak harus lo suka ya. Maksudnya ada orang yang nggak suka gitu lo makan makanan kayak gini. Tapi buat gue ini makanannya praktis. Terus kemudian juga memberikan energi tambahan buat gue selama gue mendaki. Jadi ya... Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa ya... Saran gue sih kalau misalnya bawa makanan yang minim sampah ya. Dan ini gue rasa sampahnya nggak terlalu banyak sih. Jadi misalnya kalau misalnya udah selesai makan. Gue biasanya kan di trekking pole gue tuh ada lakban tuh. Jadi gue suka binding jadi kecil. Sampah gue biasanya cuma kecil segini tau nggak. Nggak yang banyak-banyak kan. Nggak yang sampai plastik gede gitu. Jadi ya... Oke sih buat pendakian-pendakian. Gue kan bukan pendaki ultralight ya. Maksudnya gue baru sentok enteng. Tapi gue bukan yang ultralight geek banget gitu ya. Yang kurang ngitung base weight banget atau makanan banget. Nggak. Jadi gue cuma yang penting kalau barang-barang yang lu bawa cukup enteng dan ringan. Dan kalau bisa certain weight lah. Nggak terlalu berat. Nah makanannya gue setting kayak gini juga. Jadi gue nggak pernah makan nasi kalau di gunung. Gitu. Buat gue nasi tuh kalau gue nanti mungkin pas gue nyampe turun aja. Gitu. Soalnya ya... Satu makan nasi... Masak nasi kan boros ya. Air. Boros air. Terlambat juga. Kalau kayak gini kan gampang. Ini intinya sih kayak cuma manasin air doang. Dari itu bikin gitu. Cepet dan hemat juga. Kira-kira gitu. Jadi ya mudah-mudahan cukup ngebantu. Dan mudah-mudahan juga ngebantu ya. Kira-kira ya beginilah. Settingan-settingan makanannya kalau misalnya pas lagi keguna. Nanti biasanya kalau gue mau nanjak. Ini gue bongkarin semuanya. Kardus-kardusnya nggak gue bawa. Gue coba bawa dalamannya aja. Terus gue set. Jadi part per part. Satuan-satuan. Ini sekali makan gue satu plastik. Dua kali makan plastik. Nah plastik ziplong ini kan bisa di reusable kan. Jadi nggak gue buang. Ini kayak model gini lah. Plastiknya. Jadi nanti biasanya gue langsung plastikin kayak gini nanti. Gitu kira-kira guys. Jadi ketawa nanti kalau misalnya. Makanan gue berapa kali makan lagi nih. Kira-kira gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like. Eh jangan lupa subscribe juga. Eh kalau lo nggak suka ya di dislike aja. Iya nggak. Tapi kalau misalnya bisa. Tolong di like. Tolong di subscribe. Soalnya dengan subscribe lo. Kita-kita ini yang suka bikin konten. Nah jadi bersemangat gitu loh. Ya like gue. Like. Dis. Blah. Subscribe gue belum banyak. Cuma mudah-mudahan bisa. Bisa. Dalam tahun ini gitu. Bisa seribu subscriber. Jadi nanti pas tahun 2020. Bisa nambah lagi. Nambah lagi. Dan nambah lagi. Kira-kira kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi. Ciao. Sampai jumpa.